Terima kasih Bunda Ciki Assalamualaikum Bu Yati Waalaikumsalam Aduh luar biasa Bunda Udah dateng Udah hadir duluan Lunggu beberapa saat lagi Sehat Ibu Yati Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Kemarin tuh temen saya Dari Manci Pasung Oh iya Iya Di Cipasung Kuliahnya saya ambil Tarbiah Cipasung Iya Ice Itu ada di kelas Saya rupanya Kawan putih di IPB Kawan di IPB katanya Iya Luar biasa Alhamdulillah Bisa silaturahmi di forum ini Bu Cipasung Mas dari mana Ibu Saya Tangerang Asli Tangerang Asli Saya G Serang Asli Oh iya Sehat semuanya Alhamdulillah ya Bisa silaturahmi di forum ini Bu Cipasung Bu Cipasung Apakah kita bisa mulai aja Udah lewat 7 menit Iya Mungkin ini Jam-jam rawan ya Iya betul Jam-jam rawan Baru selesai Salat Jumat Iya Untuk Bapak baru selesai Gimana mau Ada Bunda Yuni Bunda Yuni Masih di Solo ya Masih ada Kegiatan di Solo Masih ada kegiatan di Solo Assalamualaikum Bulintang Salam Bun Sehat ya Eh Bunda Yuni Sehat Saya off camera dulu ya Belum sholat nih ya Untuk Nia Nanti ikut lagi ya Iya Iya Sambil Di Jalan 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 Putus-putus Suaranya Putus-putus Jaringan mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin kita mulai aja ya sudah pukul 13.10 ini gimana mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti bertambah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa dipertemukan dengan Ramadan dan kita masih dalam keadaan sehat malafiat dan juga bisa berkatap muka bersilaturahmi melalui zoom meeting di layar rata-rata kali ini ya yang mungkin saya sebelumnya belum pernah ketemu atau ada yang pernah ketemu dengan Bapak Ibu disini bisa ketemu Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada jinjunan kita Nabi Besar Muhammad Salam Salam Bismillahirrahmanirrahim ya sebelumnya saya mohon maaf jika acara kita tidak bisa berjalan pada waktunya pukul 13.00 jadi baru sekarang mungkin bisa kita mulai ya mudah-mudahan berjalannya waktu nanti pesertanya bertambah ya tetapi tidak mengapa tidak menyerupkan semangat kita untuk kolabor ilmi di siang hari ini ya semuanya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah kemudian bernilai ibadah dari Allah ya Alhamdulillah telah hadir di sini dari tadi ya Bu Dokter Anda Yati Rohayati MM Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum Selamat datang Ibu terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di Komet Banten untuk acara Tauhsia Ramadan kali ini tema kita ibadah puasa sebagai sarana memperbaiki kualitas imanan demikiannya Ibu Yati ya mudah-mudahan nanti insya Allah sih apa yang akan kita dengar bersama apa yang kita perbincangkan bersama ini akan memberikan dampak positif buat kita menambah keimanan kita di Ramadan kali ini dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya amin 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 baik sebelum saya serahkan kepada Ibu Yati saya memperkenalkan diri dulu saya Cici Moyaningsi dari SDI Teraudatul Jana Cilgon saya asli serang sementara Ibu Yati ini sebagai pembicara pada siang hari ini dari Kelurahan Sukasari Kota Tangerang ya Ibu ya ya selama ini dari tahun 1991 sebagai guru SMK di Kota Tangerang demikian kira-kira ya baik Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan waktu yang sudah semakin siang juga alangkah baiknya kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca basara dulu Bismillahirrohmanirrohim untuk selanjutnya waktu dan serangan saya silakan kepada Ibu Yati untuk menyampaikan materi di siang hari ini Ibu Yati kami persilahkan terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alamashara'amin ad-din wa hadaristun musta'kim wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin Wa ala ala al-tahirin Wa sahbihi azmain amma ba'du Kalau Allah ta'ala Pil Qur'anil karim Wa huwa asdaqul kongilin Aujubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya yuhallazina amanu minkum Maaf Ya yuhallazina amanu Kutip alaikumusiam Kama kutip alaikumukabikmulallakum Tattakun Yang terhormat Para pengurus Komet Banten Jujur saya baru Baru mengetahui Ada Komet Banten luar biasa Yaitu komunitas media Pembelajaran Banten Alhamdulillah Yang terhormat juga seluruh tim yang Tergabung di Komet Banten Yang terhormat Para peserta yang hadir Pada siang hari ini Alhamdulillah ada bapak ibu guru Ada tenaga pendidik dan kependidikan Sebanten yang hadir dan insyaallah Mudah-mudahan nanti bergabung ya Bertambah banyak mungkin Sambil berjalan Ibu Saja Cicih Yang saya hormati Dan seluruhnya yang saya Banggakan Pertama yang paling penting Bagi kita adalah rasa Syukur kita kepada Allah Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita Dapat bersilat rahmi di forum ini Kalau saya Bukan forum tausia lah Kita bincang-bincang ya Bincang-bincang Di Ramadan Mungkin ini hari yang ke Ada yang Hari yang ketujuh ya Cuma ada hari yang keenam Tidak usah kita perdebatkan ya Yang hari ketujuh Yang hari keenam Semua masih memiliki hujah Masing-masing Tapi yang jelas Kita sudah mengikuti Dan melaksanakan Ramadan Hampir satu pekan Pada tahun ini Alhamdulillah Bapak ibu sekalian Bahwa kita Sama-sama Sebagai seorang muslim Seorang muslimah Apalagi seorang guru Sebagai pendidik Tenaga kependidikan Bahwa kita Sama-sama Menyambut Ramadan ini Dengan sukacita Karena kita semua Mengetahui bahwa Ibadah puasa Ramadan Ini ibadah yang Teramat sangat Luar biasa Dia Ramadan ini Tidak datang Setiap saat Tapi hanya satu tahun sekali Dan Ramadan ini Merupakan Ajang kita Untuk berlatih Ajang kita Untuk madrasah Madrasahnya Iman kita Di libulan Ramadan Karena kita semua tahu Saum Ramadan ini Adalah satu Kewajiban Bagian dari Rukun Islam Yang memang kita Harus laksanakan Dan wajib Kita semua tahu Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 Dengan tegas Allah nyatakan Kutiba Alaikumusiam Diwajibkan bagimu Untuk berpuasa Kama kutiba Seperti Allah Wajibkan Kepada siapa Minkoblikum Pada orang sebelum kamu Artinya pada kaum-kaum Sebelum kita Yang mana Tujuan hanya satu Inti dari Ramadan ini adalah Maka saya menarik sekali Dengan teman-teman Komet Banten Dan seluruh Peserta Bahwa Saum Ramadan ini Kita jadikan sebagai Media Sebagai Salah satu Sarana Untuk Memperbaiki Kualitas keimanan kita Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Mencapai La'alakum Tatakun Itu tentu Tidak Tidak Mudah Ada prosesnya Yang harus kita lalui Ada Pembelajaran Yang kita harus Ikuti Harus kita Ketempa oleh Ketempa oleh kita Selama Ramadan ini Agar nanti Di ujung endingnya Kita mencapai La'alakum Tatakun Mengapa saya Tertarik Kita semua-semua-semua Tertarik Untuk membahas tentang Bagaimana menjadikan Ramadan Sebagai media Sebagai Saran Untuk Meningkatkan Kualitas keimanan kita Bapak-Ibu sekalian Di Ramadan ini Bulan Istiwa ini Adalah bulan yang Memang hadir Untuk Kita semua Untuk kebahagiaan Umat Islam Ususnya Keberkahan di Ramadan Sudah sangat Kita akui Bahwa Ramadan ini Menjadi Salah satu momentum Ditunggu oleh kita semua Di Ramadan akan hadir Bapak-Ibu sekalian Tradisi-tradisi Akan hadir Amal-amal Yang mungkin Kita tidak lakukan Di bulan-bulan lainnya Di Ramadan ini Kalau boleh kita katakan Adalah Bulan Menjadikan salah satu Bulan yang Menjadi momen Mendekatan diri Tepada Allah Takarub ilallah Bahkan juga Kalau boleh Saya ingin Sampaikan Selain takarub ilallah Bapak-Ibu Ramadan ini juga bisa Merekatkan hubungan Keluarga Kalau bisa takarub ilallah Tentu kita semua-tentu Selama satu bulan penuh Kita semua menahan Al-insa kun menahan Sawa itu menahan Arti-sawa itu Menahan diri Dari yang membatalkan Menahan dari makan minum Sejak terbit Pajar Sejak datang Waktu subuh Sampai maghrib Menahan makan minum Menahan segala yang membatalkan Menahan segala sesuatu Dari hawa nafsu Yang kira-kira akan Membatalkan puasa kita Nah Takarub ilallah ini Jelas Kita lakukan Baik dari pajar Sampai dengan Matahari Sampai terbenam matahari Sampai maghrib Kita lanjutkan Dengan sholat Berjamaah Dengan taraweh Dengan kiamulel Dengan mengajak Al-Quran Dan sebagainya Itu secara Ritual Ibadah kita kepada Allah Belum lagi Kalau kita bisa katakan Bahwa Ramadan ini Kita juga bisa Menjadi ajang Memperlat hubungan keluarga Bapak-Ibu sekalian Ada ya Mungkin Kita yang sangat sibuk Bu Cici mungkin Kita sangat sibuk Saking sibuk Jarang ketemu dengan keluarga Tapi Alhamdulillah Ramadan bisa membuat Kita dekat dengan keluarga Ada kita bisa bertemu Minimal ya Bertemu di sahur Kalau mungkin Kalau maghrib Kita masih ada di luar Aktivitas Kegiatan di luar Tapi kalau malam Sudah pulang Kita bisa ketemu di sahur Bersama keluarga Acara sahur Acara buka bersama Dan lain-lain Itu bisa menjadi Ajang silat rohmi Takarub Mendekat diri Dengan keluarga Jadi jelas Ramadan ini Memang bulan yang sangat Mulia Bulan yang sangat berkah Bisa Menjadikan dekat Hubungan dengan Selain dengan Allah Juga dengan sesama Manusia dengan keluarga kita Halumina Allahnya tercapai Halumina Nas juga Insya Allah tercapai Amin Bapak ibu sekalian Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Apa sih Makna Ramadan itu Mengapa kita bisa Membasakan Ramadan Menjadi ajang Menjadi satu media Untuk Meniatkan iman kita Kita semua tahu Bahwa Imam Zahar Imam Guzali Mengatakan Al-Iman Al-Iman itu Yajid Wayanku Sekadang iman itu Naik Turun Tadi Kluktuasinya Kadang gak Kita bisa duga Apalagi Naji-naji Kita lagi Kita ibadah Sedang gak Mood kita Mood ibadah Artinya kita Sudah kadang-kadang Mengendalikan iman kita Mengendalikan nilai-nilai Ibadah kita kepada Allah Tapi Ramadan ini Bisa menjadi ajang Yang bisa Kita Memulai Bagaimana kita Menata Waktu kita Menata Frekuensi ibadah kita Kepada Allah Kenapa? Karena Ramadan ini Adalah bulan yang Mana Allah katakan Rasulullah Sampai dalam sebuah hadis Man soma Ramadan Siapa yang berpuasa Imanan Wah tisaban Dengan penuh keimanan Keyakinan Keikhlasan Maka Gupirallahu Matakodam Min zambi Gupirallahu Allah akan ampuni Allah akan hapus Semua dosanya Min zambi Semua kesalahannya Nah artinya Ramadan ini Menjadi salah satu media Salah satu ajang Bagaimana kita Bisa memperbaiki diri kita Memperbaiki Ibadah kita Kepada Allah Kita semua-semang ketahui Ya saya lah Saya juga guru Sama bapak ibu sekalian Kadang kita mungkin Ya Solat kita masih sering Ya agak lambat Bukan tertinggal Tapi lambat Kadang kita sibuk Belajar Sibuk ngajar Sibuk rapat Mempersiapkan Administrasi Sekolah Dan sebagainya Mungkin kita Kadang-kadang Waktu tidak begitu disiplin Dalam ibadah kepada Allah Tapi Ramadan Mengajarkan Bagaimana kita Memulai lagi Bagaimana kita Menata Bagaimana kita Menempa diri kita Agar mengatur Ritme ibadah kita Kepada Allah Contoh Kita tahu Bahwa Kalau kita Sahur itu Jam sekian Sampai jam sekian Katakanlah Orang-orang Indonesia Khususnya di kita Di Banten Itu biasanya Jam tiga sudah mulai Ya bu Cici ya ibu ibu ya Jam tiga sudah mulai Tapi kita tahu Mengakhirkan sahur itu Lebih afdol Karena arti sahur adalah Berarti kan di ujung Di akhir Nah kita akhir Sebelum subuh Sebelum waktu imsak Kita sudah Sudah sahur Nah karena kita tahu Waktunya sangat terbatas Maka suka tidak suka Kita harus bangun Apalagi perempuan Ibu-ibu tentu Sahur Bangun sahur Nah tak terasa Ramadan sebelum Penuh mengajarkan kita Bagaimana kita disiplin Disiplin bangun Untuk mempersiapkan Santap sahur Mempersiapkan Segala sesuatu Untuk sahur Nah itu kan Adalah suatu Pelatihan Media Bagaimana Mengajarkan kita Kita bisa mengatur Waktu kita Lalu juga Kalau kita juga Menyatakan diri Ibadah berakhir Mulail Kita setorawai Dan sebagainya Lalu pada pagi harinya Kita tetap Aktifitas Bekerja Tetap kita menjalankan tugas Kita masing-masing Bekerja dan sebagainya Lalu kita tahu Pada jam tertentu Menjelang maghrib Kita harus Mempersiapkan maghrib Karena kita tahu Akan buka puasa Nah Kebiasaan Sebelahan penuh itu Ditempa oleh Sarat Wajibnya puasa Sarat sahnya puasa Sunah-sunah puasa Membuat kita Akhirnya Tanda kutip Terpaksa Akhirnya kita Jadwal itu Disesuaikan dengan Kepentingan Ramadan Tak terasa Ibu-ibu Bapak sekalian Satu bulan Kita merubah Jadwal kita Kita bagaimana Membentuk diri kita Mengikuti Ketentuan Ramadan Baik bangunnya Baik kegiatan lainnya Sampai dengan Mau tidur riset Dan sebagainya Nah Yang saya maksud adalah Bagaimana Ramadan ini Menjadikan kita Bisa Bukan mengendalikan waktu ya Tapi merubah Kebiasaan mungkin Ada kebiasaan buruk Sebelumnya Kebiasaan yang kurang baik Kita berbaiki di Ramadan ini Karena apa? Karena Ramadan ini Adalah bulan ibadah Orang semua tahu bahwa Ibadah di Ramadan itu Sangat luar biasa Orang yang Berbuat baik di Ramadan Makan nilai Amalan Baiknya itu Dibakas dengan Lipatan ganda Pahala yang berlipat Berpuluh-puluh kali Lipat ganda Nah karena kita tahu Ramadan itu bukan hanya Menahan lapar Bukan sekedar menahan laus Bukan sekedar menahan Tidak makan Tidak minum saja Tapi sejak terbit pajar Sampai ke Terbenar matahari Sampai maghrib nanti Kita berupaya Bagaimana menjaga Kualitas puasa kita Kita tidak hanya Menjaga yang membatalkan Secara zohir Secara zat Tapi juga Jangan menghilangkan juga Pahala puasa Bermin kita tahu Kita mengurangi Bahkan mungkin Kita tidak lagi mau Menggiba Gak lagi kita mau Ya membicarakan Aib orang lain Gak boleh kita Bisa menahan nafsu kita Jangan emosi Lagi Ramadan Jangan marah Kita berusaha Mencoba Bagaimana tidak menghilangkan Nilai kualitas ibadah kita Nilai kualitas Kualitas dari Puasa kita itu Jadi bukan hanya Tidak makan minum Tapi menahan nafsu yang lain-lainnya Nah itu Adalah merupakan Pelatihan Merupakan ajang Bagaimana Kita Sebagai manusia Sebagai hamba Allah Kita membiasakan diri Dengan perbedaan baik itu Nah itulah Karena itu Saya katakan Bahwa Ramadan ini Menjadi ajang Bisa Meningkatkan Iman kita Kepada Allah SWT Baik ibu sekalian Ada beberapa Keterangan Beberapa Hadis Rasulullah Yang jelas Hadis Soheh Yang mengatakan bahwa Memang Puasa Ramadan ini Memiliki Hikmah yang Sangat luar biasa Malah kalau kita Memperhatikan Surah Al-Quran Al-Baqarah 183 Sampai 185 Dengan jelas sekali Dengan gamblang Allah nyatakan Ini ada perintah yang sangat jelas Baik secara Dalil Dalil Naklinya Sangat jelas sekali Bahwa Kenapa Allah wajibkan puasa Kepada kita Memang Karena Allah telah Mewajibkan ini Kepada kaum sebelumnya Dan sebenarnya Allah Menjelaskan dengan detail Bahwa puasa ini bagi yang mampu Dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 Sampai 185 Allah nyatakan Bila ada yang tidak mampu Pisaparin Perjalanan Atau ada hal-hal Sarih yang membuat Dia tidak usah puasa Seperti mungkin perempuan Berhalangan Atau orang yang sakit Orang yang lemah Lemahnya sepuh Tidak lagi kuat berpuasa Oh enggak dengan jelas Di Quran itu menjelaskan Jadi Perintah puasa ini Adalah perintah yang sangat jelas Baik secara hukumnya Maupun secara Klasifikasinya Jelas Allah nyatakan Kita tidak Jadi dalam bahasa Dalil Naklinya itu Adalah perintah yang Secara Zatihi Zatnya Ayat Qur'annya Adalahnya Jelas Apa ya Kalau orang pati bilang Jentre ya Jelas sekali ya Jentre gitu Gimana disini Dengan Allah Dengan menyatakan bahwa Puasa ini Bagi yang mampu Bila kita berat Menjalankannya Ya kita boleh Tidak berpuasa Oleh nyatakan Jelas bahwa Kalau ada orang yang Orang tua Bisa bayar pidiah Orang yang Tidak puasa Karena sakit Bisa membayar Kodo Mengganti hari yang lainnya Jadi hukum Disulat Al-Baqor Kalau kita mau melihat Bapak Ibu sekalian 183 185 Itu sudah sangat Jelas tidak lagi Membutuhkan penjelasan Detail yang lainnya Tandu sudah sangat detail Rasanya kalau Saya selama ini Mempelajari beberapa Hukum nakli Hukum Al-Quran Ini Ibadah puasa ini Hukumnya sangat Awal langsung Perjelas dalam ayatnya itu Dalam dalilnya Jadi Kalau kita Sakit Kita boleh tidak puasa Tapi nanti kodo Pada hari yang lain Sesuai dengan jumlah Kita tinggalkan Kalau kita Ada halangan Sarai Perempuan Datang Ya berhalangan Karena ada Sarai itu Katakanlah Menstruasi Ganti hari yang lain Gak ada orang tua Yang lemah-lemah Dan tidak mungkin Menggantinya Lalu bisa berpidia Dan sebagainya Jadi ini Bagaimana Kenapa Kita jelaskan Ada ujung ayatnya Supaya kita Menjadi orang yang bertakwa Jadi ternyata Memang target Puasa adalah Bagaimana Membuat kita Menjadi orang yang bertakwa Bapak-Ibu sekalian Next berikutnya Selain ini Al-Baqarah ini Menjadi dasar hukum Mana puasa itu Kita susah mengetahui Bahwa puasa adalah Berarti Al-Insakun Yaitu Kita Menahan diri Sedangkan Bahasa Istilah adalah Tidak makan Minum Kita tidak Menahan Membatalkan Tentu dengan Niat awalnya Karena Setiap itu Kita harus niat Niat itu menjadi Dasi fondasi Fondasi dari segala Ibadah adalah niat Nanti kalau kita Sudah niat Mendapatkan sesuatu Sudah dengan niatnya Kalau kita niatnya Karena Allah Insya Allah Nanti akhirnya Adalah Pahala yang Terdapatkan Insya Allah Kemudian Bapak-Ibu sekalian Kita coba memahami Next dalam pertanyaan berikutnya Kita sama-sama tahu Bahwa puasa itu Ya memang ibadah Menahan diri Juga dilakukan oleh Orang-orang yang tertentu Sebelum kita Orang-orang muslim Jelas itu syaratnya Orang-orang balik Berakal Mampu Sasa tertentu ya Syarat-syarat sahnya Jelas Kita semua-sama mengertahui Bahwa puasa ini Tidak Tidak diwajib pada Kepada anak-anak Yang masih kecil Yang belum balik Atau orang yang Hilang akal Tidak wajib Tapi kalau kita ingin Mendidik anak-anak kita Untuk melatih mereka Bisa mereka kita ajarkan Latih untuk puasa Tapi tidak kita paksakan Karena kewajiban Yang diberikan kepada Ditaklipi Dibemani kepada orang Yang sudah balik Yang sudah Dewasa Itu sudah kita tahu semuanya Next Berikutnya Bapak-Ibu Bahwa puasa ini Juga Hukumnya jelas wajib Kemudian Puasa ini adalah Salah satu Media Sarana Untuk bagaimana kita Keutamannya adalah Kita bisa mencapai Nilai ketakwaan Dan puasa ini bisa menghapus Dosa-dosa kita Tadi di awal Saya katakan Rasulullah bersabda Bahwa Kalau kita berpuasa dengan Penuh keimanan Keikhlasan Allah akan ampun Minjanbi Semua Dosa-dosa kita Insya Allah Karena siapa yang berpuasa Rasulullah Menyatakan Siapa yang berpuasa Kepada Allah Dengan niat Karena Allah Maka Insya Allah Dosa-dosanya Akan dihapuskan Nanti mencapai Idul Fitri Kita kembali Pada kepitrahan Tapi Tentu Puasa Ramadan Bapak-Ibu Ini Ramadan Ini adalah Bulan lelang Kalau saya dalam Di pesantan Di pondok Ini lelangnya Pahala Jadi Allah Sedang Sedang Biksal Sedang membuka Besar-besaran ini Siapa yang mau Beribadah di bulan Ramadan Begitu mengaji Setiap ayat Setiap kata Huruf Ayat Kurang dibacakan Akan berlipat-lipat Pahalanya Kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan Siapa yang berimfah Bersodaka di Ramadan Berlipat-lipat ganda Jadi Ramadan ini Adalah betul-betul Bulan Biksalnya Amal Misalnya Pahala yang Allah Berikan kepada umat Islam Karena memang Bulan istimewa Di sini banyak istimewa Ramadan Turunnya Al-Quran Bagaimana di Ramadan ini Banyak kita mendapatkan Kemenangan Kemenangan umat Islam Di bulan Ramadan Termasuk negara kita Indonesia Juga merdeka di bulan Ramadan Artinya Ramadan ini Bulan memang Luar biasa Ramadan merupakan Bulan yang memang Bisa menjadi perisai Antara perbuatan Halat dan yang haram Ramadan jadi Menjadikan perisai Kita di api neraka Ramadan ini Bisa menjadikan Dan kita Nanti Insya Allah Setelah kita mencapai La-Lakum Tatakun Mencapai Gelar La-Lakum Tatakun Kita mudah-mudahan Menjadi salah satu penghuni Surga Allah yang namanya Surga Ar-Royan Karena ada Surga Ar-Royan Yang memang Allah hanya Siapkan untuk Khusus orang yang berpuasa Orang yang berpuasa Nanti Ar-Royan Memanggil Silahkan orang yang puasa Masuk-masuk Nanti begitu masuk Terkunci sendirinya Dan tidak ada yang masuk Tidak ada yang boleh masuk Kecuali orang yang berpuasa di pintu aroyan. Mudah-mudahan. Amin. Jadi banyak sekali keutamaan hikmah puasa Ramadan bagi kita. Mungkin kalau kita dulu sering mendengarkan bahwa Ramadan itu bagaimana doanya orang yang sedang puasa tidak mungkin ditolak oleh Allah. Doa orang yang berpuasa tidak tertolak oleh Allah. Kemudian sampai dalam sebuah keterangan dikatakan bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada lebih harum dari aroma kastri dan sebagainya. Memang itu beberapa hikmah-hikmah keistimewaan Ramadan. Kalau saya melihatnya dalil utama Ramadan itu bahwa yang paling utama sekali adalah bagaimana kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Karena kita rasakan di Ramadan ini banyak amal kita. Banyak ibadah kita yang tidak kita bisa lakukan di bulanan kecil bulan Ramadan. Orang-orang sulit bangun malam. Bagaimana Bapak Ibu kita kadang-kadang kalau bangun malam itu sekedar bangun mungkin ada kepentingan ke kamar kecil ya kuda. Tapi kan Ramadan karena memang kita akan harus ibadah sahur kita akan puasa besoknya kita bangunan. Itu saat kita bangun malam itu kita kesempatan untuk takarub ilallah. Kita bisa menjalankan sulat-sulat malam ya. Sulat tahajud, sulat hajat kita bisa banyak sulat paubat dan sebagainya. Jadi momen Ramadan ini luar biasa Masya Allah. Tidak ada orang yang tidak berbahagia menyebut Ramadan. Karena Rasulullah katakan siapa yang bergembira dengan datang bulan kecil Ramadan paharumun. Haram jasad ala nirun. Haram jasad kita masuk neraka. Jadi gembiranya saja menyambut Ramadan kita sudah paharumun diharamkan jasad ala nirun jasad masuk neraka. Artinya kita bakal masuk surga insya Allah. Amin. Baru bahagia saja tuh. Belum lagi Bapak Ibu kalau kita ya laksanakan ibadah-ibadah yang lainnya ibadah wajib, ibadah sunah dan ibadah-ibadah lainnya yang nanti endingnya takorup ila Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Karena memang Ramadan ini tidak datang setiap saat. Setiap sekali. Dan kalau boleh kita ibaratkan Ramadan itu seperti hujan ya. Orang kemarau panjang. lalu hujan satu hari rasanya sudah masya Allah. Terhapuskan rasa dahaga kita. Rasa kering kita. Kekeringan tuh hilang dengan hujan satu hari. Sama sebenarnya Ramadan. Kegalauan kita kita mungkin banyak pasalah di bulan-bulan yang lainnya. Banyak persoalan hidup yang kita rasakan. Tapi begitu Ramadan datang seperti hujan yang menyiram keringnya lahan, keringnya bumi ini. Karena Ramadan itu datang buat keberkahan kita semuanya. Keberkahan umat Islam khususnya keberkahan bagi yang berpuasa. Karena di Ramadan ini ada kebahagiaan yang tak terhingga yaitu kebahagiaan saat berbuka dan nanti insya Allah kebahagiaan saat terbentum dengan Allah SWT. Bapak-Ibu sekalian ada hadis rasul yang mengatakan bahwa ada doa yang doa yang Allah tidak tolak. Tiga. Tiga golongan yang doanya tidak Allah tolak. Pertama adalah doa orang tua. Doa orang tua untuk anaknya adalah doa rasul ala umah. Seperti doanya rasul untuk umatnya. Doa orang tua untuk anak tidak ditolak. Makanya kan ada peribahasa ridho Allah ridho waliden wasuhtullah pesuhtil waliden murkanya Allah tergantung ke orang tua. Termasuk artinya doanya orang tua itu tidak mungkin ditolak. Jadi doa orang tua dijabah. Nah kesatu doa orang tua kedua adalah doa orang yang di perjalanan musyafir dan yang tak kalah. Penting ketiga doanya orang yang berpuasa. Jadi doa orang yang berpuasa itu insya Allah dikabul oleh Allah. Nah karena ini hadisnya hadis sohaya buhori muslim berarti kalau doa kita selama puasa tidak ditolak mari Bapak Ibu sekalian kita mampatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak kita kiamuler menegakkan ibadah-ibadah di malam hari. Kalau Bapak Ibu sibuk siang hari kita bekerja beraktivitas di luar ya pada malam harinya mari kita mampatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan akan pergi pada saatnya dia hanya sebulan sekali. Sebulan dalam satu tahun. Begitu habis dengan sebulan kita belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah ini teman-teman di Komet Banten kita bertemu Ramadan tahun ini. Lalu siapa yang menjamin ketemu lagi Ramadan tahun depan? Wallah alam kita enggak tahu. Tidak tahu kita bertemu atau tidak. Makanya momentum Ramadan kita mampatkan. Kita maksimalkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu sekalian untuk di akhir yang saya sampaikan nanti mungkin kalau Bucin dan teman-teman akan ada dialog silahkan ya atau kalau mau dibuka untuk kita berinteraksi silahkan. Ada yang lainnya bahwa bagaimana Ramadan ini menjadi titik balik dalam hidup kita. Mengapa saya mengatakan jadikan titik balik dalam hidup kita. Jadikan Ramadan meningkatkan keimanan kita. Karena Ramadan ini adalah kita ingin mencapai target yang utama. Target yang inti yaitu lalakum tatakun. Bagaimana mencapai lalakum tatakun? Pertama jalankan Ramadan sesuai dengan syariahnya. Jalankan ibadah Ramadan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Itu apa syariah itu? Ya ketentuan syarat sahnya. Ketentuan sunah-sunahnya. Lakukan. Jangan sedang nahan lapar minum. Jangan sedang menahan emosi. Tapi menahan juga dari segala yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita mengikuti Ramadan dengan syariah yang ada, dengan ketentuan sunatullah yang ada, insya Allah. Nanti kita target alakum tatakun tercapai. Kedua, jadikan Ramadan itu momentum menempat diri. Apa menempat diri kita? Kita harus memaksakan diri kita. Kan begini Bapak Ibu. Kalau kita ada peribasa, kita tahu di sekolah selama-selama. Bisa ala biasa. Pembiasaan menjadi kita jadi bisa. Nah, mari kita menempat biasakan diri. Tanda kutip memaksa diri Bapak. Mengatur ulang ibadah kita. Ritme ibadah kepada Allah kita atur. Yang kita gak sempat saking sibuknya Bapak Ibu. Gak sempat nih kita ngaji Quran. Quran ada di rumah jadi pajangan saja. Atau hanya taruh di tempat di lemari, dilahirin. Nah, ini paksakan ambil Al-Quran, buka, kita baca Al-Quran. Tilawah Quran. Kita paksakan diri kita untuk mengaji, mendawamkan, sehingga ya sukut-sukut pakai target ya. Khotam satu kali, dua kali, tiga kali. Jadi momentum Ramadan ini kita paksakan tanda kutip tempat diri kita mengatur ritme ibadah kita kepada Allah mumpung di belakang suci Ramadan. Ketiga, kita memulai satu prinsip. Mulai kebiasaan baik, tinggalkan kebiasaan buruk. Contoh, mungkin kita biasa kalau bulan-bulan lain sholatnya sering tidak tepat waktu ya. Sekarang kita semua tepat waktu. Gak ada orang Indonesia, orang di dunia-dunia manapun, orang Islam yang gak kangen sama azan maghrib. Yang ditunggu tuh azan maghrib. Betul Bapak Ibu ya? Bulan-bulan lain kita gak ada tuh memperhatikan azan maghrib. Ada mungkin kita azan maghrib masih di jalan atau masih asik dengan dunia dan pekerjaan lain. Tapi kalau Ramadan, kita menunggu azan maghrib. Tapi jadikan, bukan segera untuk buka, tapi kita untuk sholat pada waktunya. Jadi tepat sholat pada waktunya. Lalu, gimana di Ramadan kita tahu menunggu imsak karena imsak tuh saatnya subuh. Imsak tuh di subuh hari ya. Jadi kita gak tidur tapi kita sholat subuh. Nah, subuh tepat waktu. Nah, artinya nomor tiga tadi saya mengatakan ingin mencapai iman yang baik itu kita kebiasaan. Biasakan. Mari kita amalkan kebiasaan baik, tinggalkan kebiasaan buruk. Mungkin tadi ya, disiplin dalam beribadah. Dalam sholat. Berikutnya keempat, Kita mari kita jalankan nilai-nilai yang baik di Ramadan ini pada kegiatan di luar Ramadan. Artinya Bapak Ibu, kebiasaan yang kita lakukan di luar Ramadan, jangan hilang. Begitu tentang idul fitri, jangan. Saat idul fitri menghadir, lalu kita sampai bulan sawal, dan bulan-bulan seterusnya, kebiasaan, pembiasaan Ramadan yang baik itu terus kita lanjutkan. Jadi artinya, kebaikan yang kita lakukan di Ramadan, puasa kita, sholat kita, ngaji kita, sodakoh kita, menahan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, menjaga lisan, dan sebagainya di Ramadan itu, karena kita gak mau batal, puasanya, terus lanjutkan di bulan-bulan lainnya. Pembiasaan baik di Ramadan itu, terbawa di bulan-bulan lainnya. Itu adalah, menjadi salah satu media untuk meningkatkan imanan kita kepada Allah. Bisa meningkatkan keimanan kita, mengendalikan iman kita kepada Allah, dan insya Allah, target Ramadan tercapai, langalaku, takut. Itu. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, di ujung, di ujung pembicaraan saya ini, saya ingin sekali lagi, kepada seluruhnya, kepada keluarga besar, Komet, Banten, kepada Bapak Ibu, kepada yang hadir pada siang hari ini, di acara bincang-bincang ini, saya ingin mengajak bahwa, Ramadan tahun ini adalah, Ramadan yang kita anggap Ramadan terakhir. Karena kita tidak tahu, apakah bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kalau kita menganggap Ramadan terakhir, kita berpikir ini adalah hal terakhir, maka insya Allah, kita akan berlomba-lomba, menjadikan Ramadan tahun ini, Ramadan yang terbaik, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu, kita belum mengetahui, belum ada yang bisa memastikan, apakah ketemu dengan Ramadan tahun depan. Kalau kita meyakinkan, ini adalah Ramadan terakhir, ini adalah terakhir, maka kita akan mengoptimalkan, memaksimalkan, dan menjaga Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, Ramadan ini akan menjadi media peningkatan iman kita kepada Allah, dan Ramadan akan mencapai target kita, target takwa kepada Allah. dan penghuni arroyan nanti di umat akhir. Insya Allah. Itu barangkali Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf atas segala hal-hal kenan, kalau ada yang kurang baik, atau kurang berkenan, saya mohon maaf. karena sebagai masyarakat wanisian, tapi kalau ada yang baik, ada yang mungkin bisa jadikan pengingat kita, itu Alhamdulillah adalah idah dari Allah. Ini adalah ajang sama-sama saling, kita ber, apa namanya, saling mengingatkan. Kita watawa sobri, aku tawa sobri sobri. Jadi saya pun sama, mengingatkan diri saya sendiri untuk memperbaiki ibadah saya, memperbaiki amal soleh saya, dan Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu guru, para tenaga pendidikan, tenaga pendidikan, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membawa manfaat untuk sesama manusia lainnya. Saya tutup sebentar dari saya, saya ikuti bagaimana berikutnya, Mangga, Bu Cici yang ngatur, akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ibu Yati Alhamdulillah, pencerahan yang tadi sudah disampaikan tentang hukum puasa, kemudian hikmah puasa, dan salah satu yang paling menarik dari pembicaraan tadi adalah bahwa target atau inti yang kita inginkan adalah di Ramadan ini tercapainya lalakun tatakun, jadi orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai hal tersebut, tadi Ibu Yati sudah menyampaikan ada empat hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi atau mencapai lalakun tatakun. Yang pertama, jalankan sesuai syariat. Jadi, semuanya harus sesuai syariat. Maksudnya, dalam berpuasa, kemudian, jadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki diri. Kemudian, yang ketiga, lakukan yang baik dan tinggalkan yang buruk. Dan yang keempat, jalankan nilai-nilai baik selama bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. itu mungkin tadi sedikit yang saya tangkap. Mudah-mudahan, walaupun sedikit, ataupun mudah-mudahan lebih dari ini yang dapat kita tangkap di hari ini, bisa kita implementasikan di sisa Ramadan kita tahun ini. Dan mudah-mudahan, ini bukan tahun terakhir. Amin. 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 pertanyaan. Silahkan. Silahkan, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Enggak. Enggak. Atau sebelum... Oh, iya siap. Adakah? Oh, iya. Enggak-enggak, Bapak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, selamat siang. Ya, siang pemancang. Sehat. Ya, saya agak sedikit mau nanya, karena puasa merupakan satu bulan yang memang yang bulan yang suci, bulan yang luar biasa, bulan yang agung. Ya, di bulan yang agung, bulan suci, yang bulan yang khusus bagi Allah, kadang-kadang kita sebagai manusia, gitu kan. berusaha ini membaiki. Cuma, pertanyaannya sederhana. Pada saat kita sahur, ya kan, terus imsaknya menjelang subuh. Setubuh berbarengan dengan subuh. Nah, itu itu afdol gak puasanya? Itu aja. Ya. Karena kesiangan, mungkin kesiangan puasa, cuma apa kesiangan bangun, gitu kan. Pas subuh bangun, langsung kita, oh, sudah waktu imsak. Terus kita minum seteguk, nah itu puasanya aktif atau tidak. Terima kasih, Bu Yati. Ya, ya. Jadi mungkin maksudnya, sudah masuk imsak, tapi kita masih melanjutkan sahur, gitu. Gimana, Bu Yati, mau gue? Terima kasih, ya Bu Jiji. Itu kayak Pak Panca dari Jepondo, ya Pak Panca, ya. Subhanallah, Pak Panca ini seorang guru luar biasa. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan, terima SK-nya ya. Insya Allah, ini masuk nih, Insya Allah, ketiganya lolos. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan, sampai kepada Pak Panca, kalau Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya, kapan kita berhenti untuk, kapan kita mulai puasa? Puasa itu kan adalah Al-Imsakun. Apa Al-Imsakun? Saum itu dalam bahasa Arab, Saum dalam kitab, dikatakan, kalau kita pikir, As-Saum itu adalah Al-Imsakun. Ma-Saumun, apa itu? Saum, Al-Imsakun, menahan. Jadi kalau sudah imsak, kita tidak bawa lagi, makan, minum, tidak bawa lagi, menurut apa-apa. Tapi jadi persoalan, ini persoalan kita ya, menjadi persoalan Indonesia khususnya, dikita itu, imsak dengan subuh itu berbeda. Padahal, tidak ada, satu pun ketangan hadis Rasulullah, maupun hadis nakli, dalil nakli, baik Quran maupun hadis, yang mengatakan, puasa itu dimulai saat, jam sekian tidak, tidak disebutkan, jam tiga, jam empat tidak. Tapi, Al-Imsakun, menahan itu sejak, kapan terbit pajar? Apa kapan terbit pajar? Sejak subuh. Jadi kalau kita di Indonesia, tinggalnya di Tangerang, di Cipondo, di Banten lah, Serang, Celegon, dan sebagainya. Kalau kita dengarkan di masjid, sudah tahrim, sudah ada pun, sudah imsak, terusan aja Pak, enggak apa-apa. Karena berhentinya, kita tidak makan, minum, berhentinya kita menahan diri, untuk memulai puasa. Memulai puasa itulah, Al-Imsakun menahan saat-saat ajan subuh. Justru, mulainya puasa itu di subuh hari. Kalau kita lihat, biasaan di Saudi ya, di negara-negara Islam, katakanlah di Mekah saja. Orang tidak lagi makan, minum, tidak lagi beraktifitas yang membatalkan puasa, kalau hubungan sama istri dan sebagainya, pokoknya tidak lagi berbuat yang membatalkan puasa saat ajan subuh. Karena waktu imsak itu ya pas subuh. Di kita kelirunya, ini kalau kita bisa lupat ya, sama sih imsak itu kita tidak boleh lagi, tidak boleh lagi kita makan, minum. Kita mulai puasa saat imsak, betul, itu betul, itu sama dengan di Indonesia. Imsak itu menahan diri, tidak boleh lagi kita beraktifitas yang membatalkan. Tapi yang beda, waktu imsaknya. Di kita itu kan imsak itu, biasanya ini 10 menit sebelum ajan subuh. Kita perhatikan deh, kalau subuhnya setengah 5, berarti setengah kurang 10. Atau kalau sekarang subuhnya adalah pukul 5 kurang seberapa, maka ya setengah 5 lewat malam, jam 4.35 sudah imsak. Karena mungkin jam 4.45 aja. Selalu saya perhatikan dari tahun ke tahun, 10 menit sebelum ajan subuh sudah imsak. Jadi kita gak boleh, nah udah kalau Pak Pancah baru bangun, ya gak apa-apa makan saja. Memang sunahnya adalah paling tidak 15 atau 20 menit sebelum subuh. Saya, terusan saya, sejak saya dulu, saya ponok nih, sama dengan kawan buci di Cipasung dulu. Itu, saya imsak puasa itu, sahur itu adalah di ujung, sebelum ajan subuh. Tapi kenapa di Indonesia memang kita nih, khususnya kita semua apik ya, rapih. Takutnya kita kebablasan, ya. Keenakan makan, karena makannya nikmat, oh keenakan, lalu kita lupa, belum sempat minum, belum sempat apa-apa, belum sempat kita ke kamar mandi. Kita lalu akhirnya dibuatlah, jadwal imsak itu adalah 10 menit sebelum ajan, gitu. Tapi sebetulnya, imsak itu memang tidak boleh makan, minum, tidak boleh lagi berbuat sesuatu yang membatalkan. Karena puasa, dimulai setarnya puasa adalah saat imsak. Tapi jam imsak itu adalah pada saat ajan subuh. Begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Baik, terima kasih Bu Yati. Jadi, intinya imsak itu menahan ya. Jadi, pasti dihubungi. Kalau orang Indonesia, kalau bahasa sunanya matalanja, ancang-ancang. Ancang-ancang, betul. Prepare-prepare. Prepare, betul. Jadi, bukannya langsung cut, tidak boleh pada saat imsak. Masih, masih. 10 menit sebelum ajan itu ya. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu, mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan. Kami persilahkan. Mumpungi Bu Yati masih di sini, kita masih bisa bertanya, dan teman-teman kita yang satu halaman, satu zoom, satu ruangan, bisa saling mendengar. Mohon izin nih. Silahkan Bunda Iha, semangat. Baik, Assalamualaikum Bunda Yati. Waalaikumsalam, Salaam, Salaam, Perkenalkan saya Iha Pariha dari SDN 3 Raksa 4, Kebupaten Tangerang. Ini kebetulan pertanyaannya yang sedang banyak ditanyakan nih, Bun, terkait dengan vaksinasi booster yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Kebetulan saya juga di sekolah memang mengadakan untuk vaksinasi. Banyak pertanyaan, apakah itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Itu saja Bunda, terima kasih. Langsung nih, Bu Cici. Enggak, silahkan. Terima kasih Bunda Iha, luar biasa nih dari 3 Raksa ya. Alhamdulillah, saya silatuh Rami, Bunda Iha yang soleha, yang cantik, dan semuanya para peserta hadir. Sebetulnya memang, kalau arti, tadi kan kita tahu bahwa Saum itu adalah al-im-sakun, menahan dari segala yang membatalkan menahan, tidak makan, minum, mengendalikan hawa nafsu, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari rincian, detailnya dalam pikir, pikir sunar dikatakan, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita. Jadi gini, kalau memasukkan ke rongga mulut, itu batang. Tapi kalau kita masuk, contoh kan, segini orang, Bu, katanya, maaf nih punten ya, saya untuk lebih jelas, Bu, emang kalau puasa gak boleh berenang. Kenapa gak berenang? Boleh, kalau ada ujian berenang, kan boleh di Ramadan, karena ujian kan penting. Takut masuk, kan masuk bukan ke mulut. Tapi kalau berenang sambil minum, ya gak boleh. Kalau berenang, kita berenang, katanya, Bu, maaf nih ya, lagi berenang terus buang angin, masuk, ya gak apa-apa kan, kemasukkan bukan. Jadi, pengertian, memasukkan ke tubuh, itu ke rongga mulut. Tapi gak boleh kita makan, minum ya, gak boleh kita, makanya kalau, termasuknya mencicipi, boleh ya mencicipi pasakan ya, kalau memang kita darurat, penting cicipi, tapi jangan ditelen ya. Kalau baru dicicipi, langsung dibuang. Ini sebelum jawaban ke Bunda Cici ya, Bunda Iha. Jadi gitu Bunda Iha, kalau kita suntik, itu boleh. Karena menyuntik, untuk tujuan kesehatan ya, tapi jangan juga kita, ah kan boleh lu, kita menyengaja, setiap hari kita disuntik, suntik vitamin nih, biar gak lemes, ah katanya Bu Yati, boleh. Orang kan bisa menyuntik, supaya seger, supaya gak lemes, suntik vitamin C, ya itu beda lagi. Jangan, kita tujuannya ada. Kalau untuk pengobatan, untuk kesehatan, itu boleh. termasuk vaksinasi, kalau sakit disuntik, boleh. Tidak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan itu, memasukkan sesuatu, makanan, minuman ke rongga mulut. Tapi itu boleh, sebenarnya maaf. Anak kecil kan, Bunda, aku tadi, maaf ya, pupil batal. Enggak apa-apa. Itu kan mengeluarkan, bukan memasukkan. Yang batal itu, kalau kita maaf, kita makan, kita minum. Sama, ini kita gak sengaja, kemasukan air di kuping. Ya, kesengaja itu gak, enggak apa-apa, kalau gak sengaja. Tapi kalau kita sengaja, jadi ini yang di jangka itu, rongga mulut kita. Kalau makan, minum jenisnya. Tapi kalau yang lain-lainnya, untuk ada tujuannya baik, tujuan kebaikan, kesehatan, apalagi ini, katakanlah ini, supaya, karena sedang musim, pandeminya belum 100%, ada yang belum boster, ya silahkan saja. Itu dalam seharian pikisnya seperti itu. Ya, Bunda Iha, jadi mangga, silahkan untuk suntik, untuk pengobatan, jaga kesetan boleh. Tapi jangan sengaja-sengaja, ah niatnya, biar seger, biar gak aus, suntik vitamin A, nah itu beda. Kembali kepada niatnya. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin masih ada? Atau saya dulu, ini saya pengen bertanya juga nih, boleh gak ya? Oh, mangga, mangga, Bunda Iha, mangga, mangga. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini kan, ya mulainya bulan Ramadan itu ya, Tarawe, gitu kan. Ketika Tarawe, entah itu, berapa, 8 dokaat, atau 20 dokaat, kita tutup dengan witir, gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana sih, kalau misalkan bulan Ramadan itu, apakah kita masih boleh, ada tahajud, gitu kan, terus teknisnya gimana, apa, gak boleh, sholat witir dulu, apa gimana, mohon penjelasan nih, Ibu Yati, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, Bunda Cici, luar biasa ini bagus pertanyaannya. Sering kita tanyakan bahwa, orang kan kalau, di kita, lazimnya di kampung kita, di negara kita ini, kalau Abis Tarawe itu witir ya. Baik yang ambilnya 8 rokaat, pasti ada 11 dengan witir, lalu, kalau yang 20, 23 dengan witir. Nah, bagaimana kalau Abis Tarawe itu boleh, masih boleh, sebetulnya dalam keterangan, pikir bahwa witir adalah penutup, penutup sholat. Tapi, mengapa di kita setelah Tarawe itu witir? Karena, itu lebih kepada ikhtiat, kehati-hatian. Al-ihtiat itu salah satu, juga, dasar, bahwa kita boleh melakukannya, abis Tarawe kita witir. Kita khawatir, kita tidur kebablasan, gak sempat sholat, witir. Jadi, makanya setelah Tarawe kita witir. Pertanyaannya, kalau abis witir itu, malamnya kita setelah tidur, kita bangun sahur, atau bangun pas sebelum sahur, kita mau bangun sholat malam. Boleh? Tentu boleh. Ya, bagus. Walaupun sudah witir, gak apa-apa, kita lalu sholat tahajud, sholat hajat, di malam hari, di saat sebelum sahur, atau mungkin saat menunggu, sambil mempersiapkan sahur, kita sholat itu boleh. Tapi, baiknya, kita kembali tutup dengan witir. Karena begini, kan witir itu sebenarnya, sebenarnya witir itu minimal itu satu rokaat, karena ganjil ya. Itu bisa sampai sebelas rokaat, witirnya saja itu. Jadi, kalau orang yang witirnya, tadi tiga loh, waktu jamaah Tarawe, dua dan satu, silahkan. Pas malam hari, kita bangun, kita sholat tahajud, tahajud, silahkan mangga, nah, baiknya, baiknya, abdulnya tutup dengan witir lagi. Paling tidak satu rokaat. Kenapa? Karena al-witi, sholat itu adalah sholat penutup. Jadi, tadi udah nih, kita buka lagi kan, karena kita ternyata sudah tidur, kita bangun, kita sholat hajir, sholat hajat, sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah lainnya, sholat banyaklah, sholat taubat dan sebagainya, tutup lagi, minim satu rokaat dengan witir. Tidak apa-apa. Itu baiknya seperti itu. Tapi, kita gak witir kan, udah. Dua tidak apa-apa. Namanya ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu semakin banyak, semakin baik. Nah, tapi kita dawamkan. Kita mari, Bapak Ibu sekali, kita dawamkan nih, Bunda Cici, setiap malam, setelah waktu itu telah terawih, setelah malam, kita pas bangun sahur, sebelum kita siap sahur, sebelum kita menyiapkan semuanya, kita sholat dulu. Atau sebaliknya, nanti deh, habis sahur juga boleh. Yang penting kan dia batasnya adalah sebelum terbit pajar. Sholat malam, dan tutup dengan micir, satu rokaat. Terima kasih Ibu, itu telah dari saya. Baik, terima kasih. Kepada yang lain, Ibu atau Bapak, yang mungkin ada yang masih mau ditanyakan, kami persilahkan. Ini ada Bu Rosyanti, Bu Nur Hidayati, Bu Lintang, Mama Silmi, silahkan Pak Roni, Munggo, Bu Yuniar, jika ada yang mau ditanyakan. Ini waktu baru menunjukkan pukul 13.59, pukul 2 ya, eh pukul ya, pukul 2, terus 1 jam kita bersama. Biar semakin banyak yang dijali, mungkin menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Oh ya, mungkin saya bisa menambah sedikit ya, Bunda Cici ya. Iya, mohon silahkan. Ini sudah sedang rame juga, sedang viral nih. Kan begini, kita sejak kecil, kita di kita nih, dibiasakan, kita tahu bahwa puasa Ramadan sebulan dibagi 3 pase. Tapi sedang rame nih, saya di medsos ini, keterangan dari Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa itu hadisnya doib gitu. Bahwa Ramadan sebulan penuh itu dibagi 3 pase kan. 10 pertama, 10 pertengahan, 10 akhir. 10 pertama itu adalah 10 penuh dengan keberkahan, rahmat. Bulan 10 awal Ramadan adalah bulan penuh rahmat. 10 yang penuh keberkahan, penuh rahmat. Minggu kedua, 10 kedua adalah bulan penuh pengampunan. Maghfirullah Allah. 10 terakhir adalah Itku Minan Nar. Bebas da'api neraka. Tapi sekarang sedang rame. Sedang viral di kalangan apa, kajian-kajian itu menurut Ustadz Adi Hidayat, memang benar adalah ahli tafsir. Di Putra Banten ya, kita kebanggaan, kita itu Ustadz Adi Hidayat. Itu doib hadisnya. Saya pikir kita tidak usah prokot dari situ. Kalau beliau Ustadz Adi sebagai ahli tafsir, ahli hadis, nantan doib, oke, memang dalam beberapa keterangan hadisnya tidak ada. Tetapi yang kita ambil hikmahnya adalah bagaimana kita meyakini Ramadan 19 ini, memang Ramadan ini penuh dengan keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan penuh pengampunan, dan ujungnya mudah-mudahan kita terbebas dari siksa api neraka. Jadi, mau menggunakan pakai pasir 10 pertama, pertengahan, terakhir, tidak pun tidak apa-apa. Karena betul kata para Ustadz, para Kiai kita, Ramadan ini pokoknya sebulan penuh adalah, dari bahasa saya, biksil, Allah lagi lelang, lelang, pahala, Allah sedang mendiskon. Makanya, kata hadis Rasul dalam hadis Arba'in, hadis Soheh, ijazah Ramadan, datang bulan Saru Ramadan, putihat Abu-Abuljana, dibuka pintu surga. pemahaman putihat Abu-Abuljana, dibuka pintu surga, artinya, siapa yang beramal baik di bulan Ramadan, pahlanya berlipat-lipat ganda. Lalu, wagu lipat Abu-Abuljana, ditutup pintu neraka. Maksudnya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Pak Panjana semuanya, Pak Rondian semuanya, Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan itu insya Allah tutup, Allah ampuni. Jadi, karena putih dikunci pintu neraka, maksudnya, jangan kita berbuat maksiat. Jangan berbuat dosa. Karena bulan suci Ramadan, dijaga itu. Insya Allah, kalau kita dosa, kita salah, Allah akan ampuni. Tapi momentum Ramadan ini, saat Allah menutup pintu neraka, jangan berbuat salah. Indari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan terakhir, wagu lipat syaitin, Allah ikit, Allah rantai setan-setan. Maksudnya bukan setan, Zohir setan ikat. Pakai apa ikatnya? Tapi maksudnya, kita mengikat hawa nafsu. Karena setan identik dengan hawa nafsu. Jadi ikat. Nah, makanya saya pikir, fase 10 pertama, pertengahan akhir, kita ambil hikmahnya saja. Bagi kita, sebuah muat Islam, sebagai para pendidik, para tenaga kependidikan, Ramadan ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh makuira, bulan pembiasaan dan sisa neraka, dan endingnya, la'alakum tatakun. Itu barangkali ya, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Yati, teman-teman ya. Ada yang bertanya nih, di chat, ini Mama Silvi, Mama Silvi, maaf. Saya sedang mengajari, anak saya yang mau SD, puasa. Bagaimana membuat anak, lebih paham, dengan makna puasa, sebenarnya. Gitu, Bu, katanya. Dari Mama Silvi. Mama Silvi. Ya, terima kasih Mama Silvi. Waktunya mau licet, tapi saya, membantu, begini. Kewajiban, tadi di slide, saya ada katakan, ada syarat-sarat sah, wajib puasa, syarat sah puasa. Puasa ini, diwajibkan kepada orang, orang beriman. Beriman, lalu orang yang berakal, dan orang yang dewasa, ya, sudah balik. Lalu, bagaimana, Bu, kalau kita ingin memberikan, pembelajaran pada anak kita, yang masih usia di bawah, katakan belum balik. Bagus, bagus sekali itu, Bagus sekali para bunda, bagus. Tapi, kita berikan, pemanah kepada anak, bahwa, inti puasa adalah, menahan. Menahan diri, dari segala hawa nafsu. Baik, hawa nafsu secara zohir, hawa nafsu secara batin, secara lahirnya batin niyah. Jangan membatalkan, jangan kita makan, minum di siang hari. Jangan kita lalu berbuat, buat yang menghilangkan, pahala puasa, supaya berbohong, berhianat, dan sebagainya. bagaimana cara ke anak, menamkan? Nah, kita tanamkan anak kita, anak-anak, anak-anakku, bawa puasa adalah, menahan diri, termasuk, menahan diri lapar dan haus. Nah, kita ajarkan dia berpuasa. Tapi, maaf bunda, yang soleha, jangan dipaksakan. Karena kita khawatir, kalau dipaksakan, nanti anak malah akan, punten nih, jadi berbohong nantinya. Dia lapar, karena takut sama mamanya, lalu dia minum, diam-diam. Lalu, tanya, dede masih puasa? Puasa, udah habis minum. Kita ada pengalaman, masaknya kita lah. Baik kita, mama, aku gak kuat. Ya, ade boleh minum dulu. Tapi ini, latihan saja deh, latihan minum sedikit, segelas, puasa lagi ya, dek. Nah, kita berikan pemanan pada anak, arti puasa, haknya kita adalah, menahan diri. Di antaranya, menahan lapar dan haus. Jadi, kalau anak kita lagi dajarin puasa, kasih tahu, tahan lapar hausnya. Tapi, bila gak tahan sekali, karena masih anak-anak, dia bolehlah buka. Buka di jam 10, suruh puasa lagi. Atau azan jur, ade, azan jur boleh, ade minum susu dulu. Boleh. Puasa lagi. Tetap diajarkan terus. Tapi nanti kita beri pemahaman bahwa, saat sudah balik, sudah dewasa, tidak boleh. Harus menahannya, sejak terbit pajar, sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Begitu. Ya, Bu Cici. Ya, terima kasih Ibu. Jadi, intinya sih, mengajarkan ke anak-anak, bahwa puasa itu menahan ya. Menahannya, banyak hal yang harus ditahan. Hal-hal menjahat. Ya, betul. Mudah-mudahan sih, anak-anak, paham sih, ya, dari kebiasaan kita mengajarkan, membiasakan ikut sahur, ikut puasa, ikut buka, gitu kan. Itu menjadi, kenangan manis yang indah sih, sebenarnya. Pembiasaan itu akan menjadi terbiasa kan. insyaallah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, masih ada waktu, ini masih ada waktu 20 menitan lagi. Silahkan, jika ada yang mau menambah, menambah juga silahkan. Ya, Mangga, Mangga. Kita akan sharing ya, kita akan sharing ini, sharingnya. Mangga. Mangga, yang lainnya, Sudah tidak adakah yang mau bertanya? Mungkin yang lain nih Bunda Cici, layak tuluk kodar itu kapan, layak tuluk kodar ya? Katanya tanggal 17-17 Ramadan, benar enggak? Bahwa layak tuluk kodar tanggal 17-17 itu layak tuluk kodar ya? Barangkali ya? Iya. Ini tambahan informasi saja ya. Setelah Bapak Ibu, Al-Quran memang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Karena ayat pertama itu di Gua Hiro, Rasul menerima surah pertama Ikro ya. Bacalah itu surat al-alak itu pada tanggal 17 Ramadan. Berarti itu tanggal diturunkannya Al-Quran, 17 Ramadan. Tapi layak tuluk kodar yang, ada merupakan bulan yang sangat istimewa, bahwa ini lebih dari baik dari seribu bulan, itu tanggal berapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun ulama yang memastikan layak tuluk kodar itu pada tanggal berapa? Tidak ada yang bisa. Karena layak tuluk kodar itu adalah malam yang penuh rahasia. Tapi jelas malam itu adalah malam turunnya seluruh malaikat ke muka bumi, dan malam itu Allah berikan apapun yang diminta oleh umat. Umat Nabi Muhammad, apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Persoalannya, kita tidak tahu kapan layak tuluk kodar itu. Tapi ada beberapa keterangan, keterangan para ahli, para ulama mukodimin ataupun mutakhirin mengatakan datang layak tuluk kodar di malam-malam ganjil terakhir. Karena hadisnya jelas, Asyid Aisyah mengatakan pada 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasul lebih meningkatkan ibadahnya dibanding di 10-10 awal. Kalau kita terbalik ya Bunda Cici ya, awal kita getoh ke masjid. Kita semua kumpul di masjid Kiamulel, kita berbonong-bonong, begitu udah tengah-tengah, menjadi kosong, jadi lapang masjid itu. Dan Rasul dan Aisyah mengatakan, 10 akhir Rasul lebih meningkatkan ibadahnya. Nah di setilah kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil itibar, berarti Ramadan itu ada malam istimewa tuluk kodar di akhir-akhir Ramadan. Pada keterangan para alim ulama diganjil. Dianjil itu kapan ya? Mungkin bisa tanggal 19, 21, 23, 25, 27, 29. Dan seterusnya. Karena ala tuluk kodar hanya Allah yang tahu, dan kita yang akan merasakan mengalaminya. Tanda-tandanya ada. Orang yang merasakan malam tuluk kodar, dia lebih memperbaiki dirinya. Kebiasaan positif di Ramadan, dia hilangkan. Amal-amal baik di Ramadan, terus dia dawamkan sampai bulan berikutnya. Artinya diimplementasikan pada bulan-bulan berikutnya. Itu dapat dari tuluk kodar. Karena jaminannya adalah surga. Hanya datangnya pada malam ganjil, terakhir, 10 akhir di Ramadan. Itu saja. Kalau 17 Ramadan-nya, memang itu adalah tanggal awal mulanya Rasul menerima wahyu, menerima Al-Quran. Itu saja, Bu, tambahan dari saya. Jadi pas 17, pas menerjilul Al-Quran. Iya, jilul Al-Quran menerima wahyu pertama, tanggal 17 Ramadan. Pada Rasulullah di Guayro, itu menerima tanggal 17 Ramadan. Tapi layan tuluk kodarnya, adanya di malam-malam ganjil terakhir, karena penanganan Siti Aisyah, Rasulullah lebih meningkatkan kualitas amal ibadahnya, di 10 akhir Ramadan. Karena kita inspirasi Rasulullah. Kan siapa inspirasi kita? Rasulullah tentu. Maksudnya surat yang mengatakan layan tuluk kodar itu, memang adanya di malam ganjil terakhir, 10 terakhir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya mendapatkan keberkahan layan tuluk kodar di tahun ini. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Iya, tapi mohon maaf nih Bunda. Kok saya rasanya, nggak percaya diri gitu ya, nggak pede. Apakah layan tuluk kodar ini hanya akan dirasakan oleh orang yang derajat keimanannya tertentu, atau derajat kesalahan yang tertentu? Karena sampai saat ini, kalau misalkan ada yang berbicara mudah-mudahan, kamu dapatkan melihat tuluk kodar, saya akan berpikir, ah itu mah pasti bukan saya gitu. Mengingat diri ini seperti ini, seperti itu, gimana tuh? Ya, kalau kita, artinya kalau kita melihat diri kita, mungkin kita baik ya, kalau kita begini, kita mengakui kelemahan kita, mengakui sisi negatif kita, banyaknya kita kurang, kurang amal yang kita lakukan, mungkin itu baik untuk introveksi diri. Tapi kalau kebesaran, keberkalanan tuluk kodar itu kan, hanya rahasia Allah. Saya pikir semua orang, semua umat Islam, semua orang yang berpuasa, memiliki peluang untuk mendapatkan tuluk kodar. Kita jangan pesimis, jangan kecil hati, oh saya mah ahli masyiat, saya mah punya dosa, saya mah pernah, itu mah manusiawi, karena memang al insan, mahluk atau wanisian. Insya Allah, walaupun kita, kita ini tempatnya salah, banyak berbuat keliru, banyak, atau katakan ibadahnya kurang, tapi kalau Allah menghendaki kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan mujizat, mendapatkan mulia, malam atau kodar, tidak dan tidak mungkin. Kalau Allah mengatakan, dapat, Bunda Cici, pun, supaya pun dapat. Makanya, kita mari, ajang Ramadan ini, lalu media komit, komit luar biasa kegiatannya, jadikan untuk kita mengasah diri kita, memperbaik diri, yang sudah-sudah, yang buruk tinggalkan, yang baik, mari kita lakukan. Itu mudah-mudahan saja, kalau tahun kemarin belum, tahun ini tidak dapat, dari kodar. Tidak ketahuan, apa ciri kodar tidak ada. Tapi, menurut keterangan, cirinya adalah, ketika orang yang, sudah, berbuat baik, di bulan Ramadan, mendawarkan kebiasaan, kebiasaan baik, amal-amal yang di Ramadan, lalu tidak menghilangkannya, tidak menguranginya, tetap dilakukan, di bulan-bulan lainnya, berarti Ramadan kemarin, makbul itu, mendapatkan kodar. Karena amalnya tidak berubah, tetap menjaga lisan, tidak pernah emosi, tidak mengumbar emosi, mengendalikan hawa nafsu, selalu mendirikan kiamulel, selalu mendawamkan, ajal Quran. Jadi, khotam Quran itu, bukan Ramadan saja, tapi khotam kan dilakukan, setiap hari, setiap hari, di luar Ramadan. Kalau ada orang yang, menjadi lebih baik, setelah Ramadan, setelah hidup itu, lebih baik lagi, lebih fitrah, lebih benar-benar menjadi, apa ya, jati dirinya, jadi artinya, kalau bahasa saya adalah, kembali ke titik nol. Jadi dia benar-benar, menjadi orang yang, lahir kembali dengan, kepitriannya, itu adalah, orang yang mendapat, lahir tuluk kodar. Itu cirinya. gitu, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Jadi jangan, putus asa dari rahmat Allah ya, mudah-mudahan. Bahkan Tanya Sumiru Hilah, jangan, putus asa dari rahmat Allah, Allah penuh-penuh kasih sayang, Allah penuh, Allah maha segalanya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, termasuk orang-orang yang diberikan, apa namanya ya, hidayah, kemudian diberikan kebetahan, amin, kemudian menjadi orang-orang yang beruntung tentunya. Amin, amin. Ada satu pertanyaan, ini dari Pak Rony, Ibu Yati, izin bertanya, kalau buka bersama di luar, biasanya terlambat untuk mengikuti sholat tarawe, boleh nggak kita sholat dulu, setelah di rumah, baru kita sholat tarawe, tapi ambilnya yang, cuma 8 dokaat, ditanggung ikirnya satu. Begitu katanya. Silahkan, Bu. Betul nih Pak Rony, Memang saya juga sama, ini acara bukbar kadang jadi kendala juga ya, satu sisi bagus, sholaturohmi terjalin, sunnah rasul, sholaturohmi, buka bersama memperat ukuah islamnya di antara kita. Tapi yang intinya Pak Rony dan yang lainnya, maksud untuk kita nih, jangan telat sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu wajib, sholat maghrib itu wajib, kita harus sholat maghrib, habis sholat maghrib, badiah maghrib, takut kehabisan, langsung makan nggak apa-apa Pak Rony. Jadi kita, mari kita memilih, mari kita membiasakan diri bahwa, ada ibadah yang wajib, ibadah yang mu'akat, ada yang juga ibadah bisa di, bukan-bukan disepelekan, nanti kita bisa lakukan di waktu yang lesenggang, bisa. Contoh kita lagi buka bersama. Begitu apabila tajil, kita buka membatalkan puasa, kita sudah makan yang manis-manis, nah rusulah rasul ya, sudah minum, sudah mencicipi korma, sholat maghrib. Lalu badiah maghrib, karena badiah maghrib masuk rawatib yang mu'akat ya, badiah maghrib. Udah, kita boleh makan. Kita nama-nama acara kumpul-kumpul keluarga, kumpul dengan relasi, kumpul dengan teman-teman sejawab, sholat maghrib, kita makan, nanti kita terawai telat ya, pas terawai telat ya, kita terawai di rumah sendiri boleh. Sukur-sukur itu acara, rangkaian buka bersamanya, ada terawai berjamaah. Jadi habis membatalkan, habis sholat maghrib, nyambung terawai, habis terawai witir, tadi kata Bunda Cici, cuma 8 rokat, bentar, ya, lalu kita selesai witir, lalu kita setelah itu, paling jam 8, paling telat selesai, kita bisa makan bersama. Itu abdol sekali. Bagus sekali itu, buka bersama, Ibtor Jama'i yang sangat luar biasa, diiringi dengan tarawai berjamaah. Tapi kalau kita keadaan yang, tapi kan nih, kegiatannya cuma makan, buka lu makan gimana ya, tadi utamakan usut maghrib. Jangan gara-gara Ibtor Jama'i, gara kita buka bersama, lalu maghribnya telat, nah itu jangan. Karena maghribnya wajib. Maghrib dulu, nanti tarawahnya kalau bisa, ya berjamaah, kalau nggak bisa, kita nanti bisa. Di rumah bisa, karena sunnah. Rasul pun maka tidak terawai tiap hari ke masjid. Dalam keterangan beberapa hadis, bahwa Rasul hanya, dalam saat tempat itu hanya tiga kali ke masjid. Kenapa? Karena Rasul khawatir, kalau beliau datang ke masjid tiap hari, terawai di masjid tiap hari, khawatir jatuhnya jadi wajib. Nanti khawatir Rasul menjadi alat, menjadi ilat, menjadi dalil, bahwa Rasul terawai tiap hari ke masjid, maka terawai jadi wajib. Nah itu, Rasul sangat hati-hati. Beliau sangat luar biasa, bijaksana, pemimpin sangat bijaksana. Karena apa arti hadis? Adalah seluruh apal perbuatan yang dikatakan, yang dilakukan, yang dikerjakan, dan yang disetujui oleh Rasul itu adalah hadis. Takutnya kalau Rasul tiap hari ke masjid terawai, menjadi hukumnya wajib terawai itu. Makanya Rasul ke masjid, ada juga Rasul di rumah beliau, di mihrab, tapi kan minap Rasul mah, dengan masjid Nabawi memang bersatu, di situ, di masjid juga. Tapi kamar Rasul itu kan hanya kamar sedikit-sedikit ya, di mihrab Nabawi. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Pak Roni, boleh Pak Roni, suatu terawai di rumah boleh. Yang enggak boleh, maghribnya jadi ketinggalan, itu enggak boleh. Jadi haram tuh buka bersamanya, kalau maghribnya ketinggalan, gara-gara buka bersama. Itu barangkali. Adonan Pak Roni. Jadi harus bisa memilih mana yang wajib, dan mana yang sunnah diprioritaskan yang wajib. Iya betul, betul. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada sisa waktu 12 menit lagi. Silahkan, jika masih ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Yati, mudah-mudahan apa yang menjadi kegalauan kita, yang menjadi bingung atau ragu-ragu mungkin, bisa ditanyakan di sini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Di chat ada pertanyaan, Mbak Cici. Oke, baik. Os, ini udah tadi, oh masih ada kah? Dari Pak Roni sudah, sudah, dari Bu Mama Silmi sudah. Ada lagi? Sudah ya, yang di chat sudah ditanyakan, tadi sudah dibahas semua. Gini Bunda Yati, kalau misalkan, kadang-kadang kalau ibu-ibu nih, ya ribu gitu kan, habis buka di rumah, harus beresi, meci, segala macam, beres inilah itulah, kemudian pada waktunya sholat tarawih, diakhirkan gitu ya. Mungkin jam 11 malam, atau jam 12, itu gimana, Bu? Ya, memang, ini menjadi PR perempuan semua ya, ibu-ibu rumah tangga. Kita kan walaupun adalah sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai orang yang ada, melakukan kegiatan aktif di luar rumah, tapi tetap kita pitranya lah seorang perempuan ya. Biasanya memang kita, ranahnya domestik, usaha kita domestiknya di rumah nih, benar dan sebagainya. Sebetulnya memang kita, tarawih itu kan, berjamaah itu bagus, pahalannya berlipat. Tapi untuk perempuan memang, baiknya di rumah. Tapi di rumah juga berjamaah. Di rumah berjamaah. Tapi saat kita gak bisa berjamaah, tadi saya, tadi saya, tadi tanya-tanya Pak Roni, tadi pertanyaan Pak Roni, tentang buka bersama, jadi tarawihnya ntar, gak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Tarawih itu kita malam-malam tidak apa-apa. Tapi, kalau saya boleh sarankan di forum ini, lebih baik kita dahulukan. Kan sekarang saya juga nih, karena saya habis luar kota nih, saya capek banget. Aduh capek banget nih. Kita baru nyampe, nyampe jam 8, sampai jam 8, ah ntar aja. Nah, itu kadang-kadang, iwas wisu. Jadi bisikan setan di hati kita, was, was, iwas wisu, bisudur dinas. Bisudur dinas nih, kita nih di dalam hati jiwa, dada, suka di bisik, udah nanti aja, masih ada waktu, udah tidur dulu, udah kamar mandi dulu, ada rebahan dulu. Sampai Allah juga maklum. Nah, itu bahayanya. Khawatir kita bablas. Sekarang penanyaannya Bunda Cici, dan yang lainnya. Memang dijamin, jam selesai kita bangun. Dijaminnya kita bawa, jam selesai kita masih terjaga. Wah, ini gak tidur bu, kita lagi meng-input data. Ng-input data, tanggung. Jam 7, kita jam 6, cuma buka maghrib, membatalkan, lalu kita solat maghrib, kita kejakan terus, sampai jam 7. Kita tunda dulu. Berapa lama sih solat taraweh? Tunda. Kita tidak bisa menjamin, apakah saat kita meng-input data, saat mengetik, saat mengejakan tugas, saat bakal perjalanan itu, kita senggah, apa tidak, untuk ibadah. Kalau kita ingin menjadikan ini Ramadan sebagai pengasahan, peningkatan iman kita, tunda pekerjaan itu. Mana yang lebih utama? Ini daya-daya nih, kejadian iya. Tapi kalau kita dijamin, kita tahu antara saya, pasti jam 12, mata belum ngantuk. Ini tanggung input nih. Memang kalau setelah input, sampai jam 12 malam, kita masih kuat. Gak taunya input selesai, tick ending, kita selesai tutup laptop, berk tidur. Kita gak tahan, ngantuknya mata. Padahal kalau kita mungkin, kemar mandi, ambil wudhu, sholat dulu, malah lebih pres, lebih seger. Allah berikan kemudahan. Ngetiknya jadi lancar, ya Pak Roni, ya malah inspirasi datang nih. Wah lagi membuat sesuatu. Malah Allah berikan inspirasi yang dibuka pikirannya, malah lebih enak. Lebih mudah. Ketimbang kita tunda, ah kerjain dua, nanti sholat terlalu belakangan. Gak taunya begitu selesai pekerjaan, kita hanya ngantuk, karena kita manusiawi, capek lelak, tidur atas laptop, bukan bangun subuh. Sholatnya lewat. Apa namanya, sahur pun lewat. Maka saran saya adalah, bukan tidak boleh. Boleh saja, Bunda Cici, karena hukumnya sunnah, boleh. Tetapi, utamakan kita kerjakan dulu. Karena itu besar sekali pahalanya. Dan saya yakin, orang itu kalau tidak berjamaah, kalau di rumah, sana-sahabat pernah terawai sendiri. Tidak ada setengah jam. Tidak ada itu. Tidak ada 8 rokat. Hitungan sekitar 20 menit. Paling lama 20 menit, kalau sholat terawai sendiri. Dengan 8 rokat, plus witir. Yang lama itu, kalau kita berjamaah bertarawi, berjamaah di masjid, lalu ada kultum, ada doa-doa, ada zikir, bisa sampai 2 jam. Tapi kalau di rumah, Insya Allah, paling lama setengah jam. Jadi, itu Bunda Cici. Tunda dulu kerjaannya, kita sholat dulu. Nanti abis itu, baru kita lanjutkan. Takutnya kita ketiduran, atau kita lewat. Atau maaf ya, Israel lewat. Waduh, kita enggak tahu dah. Ternyata Israel lewat, nyambut kita, kita dijemput oleh, beli oleh Israel, kita belum sempat. Kita rugi, nanti kita nangis. Nanti nangis di alam kubur, aduh, nyesel. Kaduhung, gitu kaduhung. Nah, ya kita-kita ngatuh alam. Itu bakal ya, Bunda Cici. Iya, betul ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih, aduh tertampar saya. Soalnya, kadang-kadang, aduh ini dululah, itu dululah, gitu. Alasan, banyak alasan. Rupanya itu bisikan, setan. Ya, you want this. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan nih, dari Bu Mustiah. Saya punya toko online, saya sholat tarawihnya, menunggu selesai kurir pick up. Seringkali, kurir pick up selesai jam 9 malam. Selesai kurir pick up, saya baru sholat tarawih. Gimana itu, Bu? Selamat nih, Bunda ya. Dengan yang tadi ya. Tidak, tidak masalah. Tidak apa-apa. Memang tarawih tidak apa-apa. Memang perempuan itu malah beberapa tangan hadis sohaya matakan perempuan di rumah tarawihnya. Tidak apa-apa. Tapi baiknya berjamaah. Bila tidak bisa berjamaah, kita munfarid, sulat tarawih munfarid, tidak apa-apa. Bisa pada awal waktu, pas isa, lanjut tarawih, bisa juga, oh ini sedang tanggung. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Keduh hukumnya sunnah. Tapi, baiknya, kita lakukan, kenapa kita utama awal, kita khawatir kalau kita berpikir, nanti aja setelah ini, sebenarnya, nanti kalau setelah ini-ini, kita sempat enggak. Kan waktu itu punya yang maha kuasa. Kita khawatir, malah kebablasan, atau maaf kan saya bilang, kita enggak sempat. Jadi, ketika ada jeda menunggu kuri, karena kita adalah bisnisnya di online, menunggu jeda kuri itu, kita bisa tarawih. Kan, enggak mesti kita melototin layar laptop, enggak mesti, terus on terus di handphone, ada jeda. Kita istirahat, kita sholat terawai dulu. Kita enggak usah, kalau memang enggak sempat, saking sibuk, saking padatnya, enggak usah ambil yang maksimal lah. Kita ambil yang minimal, yang delapan rokaat. Jadi, dua, 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 dua kali, dua, dua, dua itu empat kali, itu sebentar sekali. Kita sudah pernah juga coba, itu saya pernah tadi, enggak sampai 20 menit. Kita ambil yang intinya, terawai-terawai kita terawai, selesai-terawai berdoa terakhir. Enggak usah pakai, bukan enggak usah, karena kita dalurat, sedang menunggu kurir, pekerjaan kita sedang menunggu, ya kita lakukan yang fardu-fardunya. Tapi saat kita senggang, saat kita emang, baiknya kita berjamaah, lalu diiringi dengan bacaan-bacaan doa, setiap rokaatnya, bacaan istighfah, dan sebagainya. Yang lazimnya, keluarga besar kita, Alina Wajah Masri lakukan, keluarga besar di Banten lakukan, ya kita lakukan itu. Tapi jawaban dari penan-penan tadi, boleh-boleh. Karena hukumnya sunnah. Yang khawatir saya, kita tidak sempat lagi. Karena waktu punya yang maha kuasa, umur punya yang maha kuasa, dan kita enggak tahu apa yang tadi. Dan jangan kebanyakan jam dua, per detik itu Allah yang tahu. Nanti aja deh, begitu bilang nanti, lewat. Oh Allah. Itu makanya, kalau ibadah jangan ditunda. Kalau sempat. Ya bunda-bunda, kalau enggak sempat, besok manggalah, diatur yang baik-baiknya. Jeda-jeda aja. Boleh ya bu, dipotong-potong? Boleh kok. Kita nih habis terawah, nih kurit lagi nunggu kurit, kan baru dua rokaat. Lalu habis salam, ada datang kurit ya kita lah. Kita layani-layani sebentar, lalu kita surat lagi enggak. Kalau kita hati-hati ketimbang, kita takut kemabelasan. Takut kita enggak sempat lagi untuk ibadah. Itu. Ya bunda Cici. Ya sudah terjawab ya, Bung Setiah ya. Boleh dijeda. Kalau misalkan ada sedikit iklan. Ada satu pertanyaan dari Pak Roni lagi nih nambah katanya. Kalau sholatku di rumah itu, Mun Farid itu harus baca doa kamilin juga atau tidak usah berdoa seperti yang di masjid itu gimana bunda? Kalau sholat taraweh, memang sunahnya, ada sholat doa kamilin. Tapi tentu kita, ya doa kamilin kita baca saja. Kalau kita hafal, kita baca. Kita enggak hafal, kita bisa lihat. Membaca ya. Tidak ditalar, tapi dibaca boleh. Tapi tentu beda dengan di masjid itu biasanya setiap jeda rokat itu ada bacaan-bacaan. Ada tasbih, ada sholawat dan sebagainya. Yang kita munparit, biasanya kita, saya justru nih munparit di tarah keempat, tidak melakukan doa-doa di jeda tiap rokaan itu. Tapi kalau doa kamilin kita baca. Karena kamilin merupakan, itu sunah ya, doa sunah, bakda taraweh. Dan hanya dilakukan di bakda taraweh saja. Kamilin itu khusus spesifik ya. Kamilin doa yang dibaca setelah bakda taraweh. Dibaca. Dibaca saja, enggak usah ditalar, kalau enggak hafal, enggak apa-apa. Itu. Tidak pun tidak apa-apa. Sunah hukumnya. Tapi kalau sunah lakukan, lebih banyak pahalanya. Lebih berkah. Ya Bunda, Cici. Ya baik ya Bunda. Jadi Pak Roni, sebaiknya dibaca doa kamilin di akhir selat taraweh, dan doa-doa yang lainnya mungkin ya, untuk menambah keberkahan. Kalau misalkan belum hafal, bisa dibaca, dilihat jama-lama juga hafal. Masih ada waktu tiga menit. Kalau misalkan tidak ada lagi yang mau bertanya, nanti kita tutup saja. Gimana ini? Adakah lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau sebenarnya mungkin dari benak Bapak-Ibu, ada beberapa hari yang masih ragu-ragu, atau tiba-tiba nanti ada yang mau, tiba-tiba ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan di forum ini, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ibu Yati di kesempatan yang lain, atau mungkin ke narasumber yang lain, seperti itu ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.28, mungkin sudah waktunya kita tutup pertemuan ini. Alhamdulillah, saya pribadi merasa bersyukur bisa ikut hadir di acara siang hari ini. Ada banyak hal yang menjadi apa namanya, hal-hal baru yang saya dapatkan, juga termasuk tamparan-tamparan yang mengingatkan saya. Mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya saya tahu, terus pura-pura tidak tahu, atau pura-pura lupa seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini, kita semua yang ada di sini bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, dan mengingatkan rasa keimanan kita kepada Allah SWT. Dan pada akhirnya, di akhir Ramadan ini, kita menjadi omat-omat Allah kum tatakun, orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi, Bunda Yati, terima kasih banyak atas sharing, bincang-bincang di siang hari ini. Sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersuat, kemudian bisa berbicara yang tentunya memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita tutup pembicaraan kita, bincang-bincang kita tentang Ramadan di hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. 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 Dan Kaparatul Majlis. Subhanaka Allah. Subhanaka Allah. Subhanaka Allah. Alhamdulillah. Adhu Allah. Assalamuala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Yati. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan menjadikan ladang tim amal ibadah dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan sebagai moderator. Terima kasih atas segala bentuk partisipasi dari semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ternungun Ibu Yati Mangga Sami-sami Mangga Mangga Pamit Mangga Mangga Pamit Bun Terima kasih ya Pak Rony dan Sukses ya Bunda Amin besok baru pulang besok pulang, oke gak usah bawa oleh-oleh, kita kesalnya gak ketemu juga bawa bu, enak aja oleh-oleh yang ketemu pokoknya gak ketemu sama saya iya, terbasti lah saya ketemu aja karena obet terima kasih banyak, Pak Riza haturnuhun, terima kasih mohon maaf, aku segala kekurangan Assalamualaikum Assalamualaikum, saya juga pamit ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum